TNI Angkatan Laut bersama Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN mengirimkan Satuan Tugas Vaksinasi COVID-19 ke Papua. Pengiriman 81 anggota Satgas Vaksinasi ini guna percepatan vaksinasi jelang pelaksanaan PON ke-20 Papua. TNI Angkatan Laut bersama Institut Pemerintahan Dalam Negeri mengirimkan Satuan Tugas Vaksinasi COVID-19 ke Papua. Satgas terdiri dari 81 personil yang terdiri dari 50 prajurit TNI Angkatan Laut, 20 orang dari IPDN, dan sisanya relawan tenaga kesehatan. Mereka akan bertugas melakukan serbuan vaksinasi di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom sebagai upaya percepatan vaksinasi jelang pelaksanaan PON ke-20 Papua Oktober mendatang. Ya makanya kita kirim ini untuk memperkuat personil kesehatan yang sudah ada di sana. Saya yakin selama ini dari TNI Polri, dari kesehatan, dinas kesehatan setempat, ya maupun dari PDN, dari berbagai kalangan, dengan relawan saya yakin sudah bersama-sama masuk ke sebuah itu. Tapi mungkin karena situasi dan sebagainya, mereka ada hambatan dan sebagainya, sehingga kurang tercapai, sehingga kita kirim bantuan ini, harapannya nanti akan kita laksanakan serbuan, harapannya dapat segera mempercepat pelaksanaan target yang ditentukan. Kegiatan ini adalah di dalam rangka percepatan vaksinasi dan mensukseskan PON ke-20 di Papua. Jadi ini juga atas petunjuk Pak Menteri, di mana program Bapak Presiden ini diupayakan, kita serentak, baik TNI Polri maupun IPDN, yang mana IPDN mempunyai kampus di Jayapura. Serbuan vaksinasi COVID-19 di Jayapura dan Keerom, Papua akan digelar 13 hingga 15 September, dengan target peserta sebanyak-banyaknya. Di Jakarta, Lika Priliani, Zul Kivli, INews, melaporkan.